Banyuwangi adalah nama kabupaten yang terletak di ujung paling timur Provinsi Jawa Timur, daerah yang berbatasan langsung dengan Selat Bali ini memiliki bentang alam yang begitu indah dan menjadi daya tarik wisatanya. Selain itu, Banyuwangi dikenal memiliki banyak julukan, mulai dari Bumi Belambangan, Kota Osing, hingga Kota Santet, julukan Bumi Belambangan sendiri dapat ditelusuri dari sejarah Kota Banyuwangi pada masa kerajaan. Asal-usul nama Banyuwangi dapat ditelusuri dari legenda Sri Tanjung. Konon, dahulu kalau wilayah ujung timur Pulau Jawa diperintah oleh seorang raja bernama Prabu Sulakromo. Dalam menjalankan pemerintahannya, raja dibantu oleh Pati Sidopekso, yang memiliki istri cantik bernama Sri Tanjung, Prabu Sulakromo pun terpikat dengan kecantikan Sri Tanjung. Dan segera muncul akal licik untuk memerintah Pati Sidopekso menjalankan tugas yang tidak mungkin dilakukan manusia biasa, selama Pati Sidopekso menjalankan tugasnya, Prabu Sulakromo berusaha merayu Sri Tanjung, tetapi tidak berhasil. Ketika Pati Sidopekso kembali, raja justru memfitnah Sri Tanjung telah menggodanya, akibat hasutan raja, Pati Sidopekso pun menemui istrinya dengan penuh kemarahan dan tuduhan yang tidak beralasan. Pati Sidopekso bahkan mengancam akan membunuh istrinya yang sangat setia itu. Karena tidak mengaku, diseretlah Sri Tanjung ke tepi sungai yang keruh. Sebelum Pati Sidopekso membunuhnya, Sri Tanjung berpesan agar setelah dibunuh jasadnya diceburkan ke dalam sungai, apabila darah yang mengalir berbau busuk, maka dirinya telah berbuat serong. Namun, jika air sungai berbau harum maka Sri Tanjung tidak bersalah. Pati Sidopekso pun tetap menikamkan kerisnya ke dada sang istri dan jasadnya diceburkan ke sungai, ternyata, air sungai yang keruh itu berangsur-angsur menjadi jernih dan berbau wangi. Dari situlah asal muasal nama Banyuwangi. Asal usul kota Banyuwangi tidak terlepas dari sejarah kerajaan Belambangan, yang dipimpin oleh Pangeran Tawang Alun. Pada masa itu, secara administratif VOC menganggap bahwa Belambangan adalah bagian dari wilayah kekuasaannya, hal ini atas dasar penyerahan kekuasaan Jawa bagian timur oleh Paku Buwono II kepada VOC. Kendati demikian, VOC tidak pernah benar-benar menunjukkan kekuasaannya akan Belambangan sampai akhir abad ke-17, ketika pemerintah Inggris mulai menjalin hubungan dagang dengan Belambangan, VOC pun segera bergerak untuk mengamankan kekuasaannya. Hal ini lantas memicu terjadinya pertempuran antara pasukan Belambangan dengan VOC, yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Pukutan Bayu. Dalam Pukutan Bayu yang terjadi pada tanggal 18 Desember tahun 1771, Belambangan berusaha keras untuk melepaskan diri dari VOC, namun pada akhirnya kerajaan Belambangan runtuh setelah VOC meraih kemenangannya. VOC kemudian mengangkat Erwi Rogunoi, Mas Alip, sebagai Bupati Banyuwangi pertama. Setelah itu, tanggal 18 Desember tahun 1771 ditetapkan sebagai hari jadi Banyuwangi. Begitulah sejarah singkat kota Banyuwangi. Cukup sekian terima kasih semua yang udah menonton, jangan lupa share komen like dan subscribe, karena subscribe itu gratis, agar terus berkembang channel kami.